Bom nomor 7 Lelaki roket mungkin akan mempersiapkan serangan nuklir lain. Intelijen Korea mengatakan para pembuat hukum Korea Selatan kami selalu telah menyiapkan tes misil. Seoul menunjuk pada pergerakan kendaraan yang meningkat di sekitar basis penelitian rudal di Pyongyang sebagai bukti akan hal ini. Korea Utara terakhir melakukan uji coba pada bulan September tahun ini di fasilitas bawah tanahnya di Pyongyang. Itu dilaporkan mengakibatkan gempa bumi dan beberapa gempa susulan. Pekan lalu media Jepang TV Asahi melaporkan hal ini menciptakan keruntuhan rawangan dan kematian 200 orang. Namun Pyongyang menyebut laporan ini sebagai berita palsu. Dan itu berasal dari orang yang sama yang kabarnya mengatakan orang ini bisa menyetir saat dia masih belita. Terima kasih telah menonton!